Sri Mulyani rapat darurat bahas ekonomi di tengah gejolak geopolitik, seusai Iran serang Israel. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan Pejabat Kementerian Keuangan pada Minggu, tanggal 14 April tahun 2024 malam. Rapat kali ini membahas anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, di tengah ketegangan geopolitik, menyusul serangan Iran ke Israel. Momen itu dibagikan Sri Mulyani lewat akun Instagram pribadinya Edzmin Rawati. Terlihat sejumlah pejabat Kemenkeu hadir seperti Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Kemudian Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatawarta hingga staf khusus Menke Yustinus Prastowo. Dalam keterangannya, Sri Mulyani mengatakan APBN akan terus menjadi instrumen yang penting dalam menghadapi gejolak dan dinamika nasional maupun global. Perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis. Kondisi ini mempengaruhi berbagai indikator ekonomi yang perlu diantisipasi dan diwaspadai, tulis Sri Mulyani di Instagramnya. Tak hanya membahas APBN, rapat malam itu juga membahas persiapan pertemuan G20 dan Spring Meeting Im World Bank pekan depan. Adapun rapat pejabat Kemenkeu itu berlangsung tak lama setelah Iran meluncurkan 300 rudal dan drone ke Israel pada Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Serangan itu dipicu oleh tindakan Israel yang mengebom kedutaan besar Iran di Syria pada tanggal 1 April yang menewaskan tujuh garda revolusi Iran, dua komandan militer senior dan lima petugas Iran lainnya. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan serangan ke Israel murni untuk membela diri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.